Pitonidae merupakan keluarga ular piton yang berisi 39 spesies dan tersebar luas di benua Afrika, Asia, serta Australia. Jadi mereka tidak hidup di benua Amerika ataupun Eropa, apalagi kutub selatan. Piton atau sanca merupakan jenis ular yang tidak berbisa, tapi sebagian berukuran besar dan bisa membelit hingga menyebabkan korbanya mati lemas. Mereka adalah jenis ular yang unik, agak mirip dengan jenis ular boa, khususnya dari kemampuan serangannya. Dalam video ini, kita akan membahas semua jenis ular piton yang ada. Admin akan coba membahasnya sesingkat dan sepadat mungkin, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Pendatang Liar. Piton Anak atau Children's Piton adalah ular piton yang ditemukan di Australia. Panjang tubuhnya di kisaran 1 meter, warnanya kecoklatan dengan motif yang jelas. Makanannya adalah hewan kecil. Piton ini sering dipelihara karena lumayan jinak dan perawatannya terbilang mudah. Namanya sendiri berasal dari seorang ahli asal Inggris, bernama John George Children's. Sansa Tutul, atau Spotted Piton, atau Eastern Children's Piton, adalah jenis piton yang mirip dengan piton anak, tapi dengan motif yang lebih jelas. Mereka bisa ditemukan di Australia dan Pulau Papua. Makanan utamanya adalah kelelawar, jadi sepertinya mereka adalah pemanjat yang hebat dan serangannya cepat. Mereka lumayan jinak dan kini banyak dipelihara. Sansa Tutul, Papua Awalnya adalah subspesies dari Sansa Tutul, tapi di tahun 2021 dipisahkan jadi spesies yang berbeda. Penampilan, habitat, serta kehidupannya hampir sama seperti Sansa Tutul. Piton Gerdil, atau Piton Sarang Semut, merupakan jenis piton yang ditemukan di Australia. Penampilannya sama seperti spesies lain dari genus Antaresia. Piton ini adalah yang terkecil, di mana panjangnya hanya sekitar setengah meter, dan beratnya sekitar 200 gram. Mereka sendiri sering berada di sekitar sarang semut, makanya dinamai Anhill Piton, atau Piton Sarang Semut. Piton Papua, berasal dari genus Apodora, dan tidak punya kerapat lain. Seperti namanya, mereka hidup di puluh Papua. Sansa Papua berukuran besar, panjangnya antara 4 hingga 5 meter, dengan berat mencapai 22 kilogram. Piton ini berwarna coklat, tanpa motif, dan mereka bisa berubah warna. Sansa Papua aktif di melemari. Mereka lumayan jinak, makanannya adalah hewan kecil, dan tak jarang mereka juga memakan ular lain. Piton bercincin bishmark. Seperti namanya, mereka punya motif cincin yang khas, seperti ular wulang-wuling. Habitatnya di kebuluhan bishmark, bagian dari negara Papua New Guinea. Panjangnya di bawah 2 meter, aktif di melemari, dan sering berada di lubang tanah. Piton berkepala hitam, hidup di Australia. Warnanya kecoklatan, dengan motif gelap, dan kepala hitam. Panjangnya antara 2 hingga 3,5 meter. Mereka bisa mendesis, makanannya berupa gadal, ular, serta burung. Mereka lumayan jinak, dan dipelihara oleh manusia. Harganya juga lumayan mahal. Piton woma, atau Piton Ramsey, adalah kerapat dari piton berkepala hitam. Keduanya tergabung dalam genus Aspidites. Sekilas, penampilannya sama. Perbedaannya ada pada warna kepala yang tidak hitam. Ukurannya lebih kecil, dengan panjang sekitar 1,5 meter. Meski ada buli yang mencapai 2,3 meter. Ular ini lumayan agresif. Mereka hidup di habitat yang panas. Pergerakannya sendiri juga lumayan unik. Piton de Albertis Dikenali dengan motif putih yang ada di bibirnya. Habitatnya di Pulau Papua. Panjangnya sendiri mencapai 2 meter. Sifatnya lumayan agresif. Warna tubuhnya keceklatan, dan bisa berkilau ketika terkena cahaya. Southern White Lipiton, atau Sanca Bibir Putih Jagungan Karimau, atau Leopiton Fred Parkeri. Ditemukan di Pulau Papua, dan pertama kali diselaskan oleh Wolf's Crab pada tahun 2008. Namanya berasal dari naturalis asal Australia, Fred Parker. Penampilannya mirip dengan piton bibir putih selatan. Makanya dikenali pula sebagai Shorter White Lipiton, sesuai berbedaan habitatnya. Satu lagi spesies dari genus Leopiton, yaitu Sanca Bibir Putih Biak, yang endemik di Pulau Biak. Informasi mengenai piton ini masih sangat terpatas. Penampilan serta kehidupannya juga hampir sama, seperti kerapatnya. Sanca air ditemukan di Australia dan Pulau Papua. Mereka direskripsikan oleh naturalis Jerman, bernama Wilhelm Peters, di tahun 1873. Panjangnya mencapai 2 meter, warnanya coklat, dan perut berwarna kuning. Makanan utamanya tikus. Mereka bukanlah ular semi-akwatik. Namanya berasal dari kebiasaan mereka yang akan melarikan diri ke dalam air ketika terancam. Piton Maklot, atau Freckle Piton, merupakan jenis piton yang ditemukan di Pulau Papua, Timur Timur, serta Australia. Piton ini terbagi jadi 3 spesies, yaitu Piton Maklot, Piton Dune, serta Piton Savu. Panjangnya sekitar 2 meter, warnanya coklat. Mereka sendiri lumayan agresif. Piton ini sudah tersebar hingga Eropa, serta Amerika. Tentu karena campur tangan manusia yang memperjual belikanya. Sansa Zaitun, atau Leaf Piton, namanya sesuai dengan warna tubuhnya. Habitatnya di Australia. Panjangnya mencapai 4 meter, beratnya antara 10 hingga 20 kilogram. Penampilannya mirip seperti ular coklat raja Papua. Mereka jauh berenang, dan bahkan bisa berburu di dalam air. Piton Zaitun terbagi jadi 2 spesies, yaitu Piton Zaitun Pilbara dan Piton Zaitun Biasa. Sansa Batik, atau Sansa Gembang, atau Reticulated Piton. Merupakan salah satu Piton yang paling terkenal. Mereka tersebar di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Sansa Gembang adalah ular dengan ukuran terpanjang di dunia, dan salah satu yang terberat. Panjangnya mencapai hampir 7 meter, dengan berat mencapai 75 kilogram. Ukuran normal biasanya lebih kecil, tapi ada bulan rekor yang lebih besar. Sansa Batik mudah dikenali dengan motif itu punya yang unik. Saat ini ada 3 sub spesies dari Sansa Batik. Yaitu Sansa Batik Asia, Sansa Batik Tanah Campean, serta Sansa Batik Selayar. Sansa Gembang merupakan ular yang berbahaya. Mereka bukan hanya memburu hewan perukuran besar, tapi ada banyak serangan kepada manusia. Dan dalam beberapa kasus, mereka kedapatan memangsa manusia. Sansa Timur adalah kerapat dari Sansa Batik. Mereka tergabung dalam genus Malayopiton. Ukurannya lebih kecil, dengan motif yang tidak terlalu pekat. Mereka sendiri bisa ditemukan di Asia Tenggara. Meski ukurannya terbilang kecil, tapi dengan panjang mencapai 2 meter dan sifat yang agresif, mereka juga berbahaya bagi manusia, karena bisa saja menyerang manusia dengan gigitan serta pelitannya. Morelia azurea atau Sansa Pohon Hijau Utara. Mereka adalah jenis piton yang dikenali dengan warna hijau berpintik, dan kebiasaan mereka di atas pohon. Ular ini ditemukan di Pulau Papua, dan ada beberapa subspecies yang telah diidentifikasi. Sansa Pohon Hijau atau Sautern Green Tree Piton. Sekilas penampilannya sama, seperti piton pohon hijau utara, tapi keduanya adalah spesies yang berbeda. Sansa Pohon Hijau ditemukan di Pulau Papua, serta Australia, panjangnya mencapai 2 meter, dengan berat di bawah 2 kilogram. Mereka adalah ular arboreal yang betah di atas pohon. Makanannya adalah hewan kecil, biasanya hewan yang ada di pepohonan, di mana mereka berada. Saat ini, piton hijau mulai dipelihara oleh manusia. Sansa Bersisi Kasar atau Rock Scale Piton, merupakan jenis piton dari Australia. Mereka dikenali dengan motif dan warna yang lumayan cantik. Saat ini banyak orang yang memeliharanya, karena jumlahnya yang melimpah, dan sifatnya yang lumayan jinak. Morelia Imbrikata atau Southwestern Carpet Piton. Merupakan ular yang ditemukan di Barat Daya, Australia. Panjangnya lebih dari 2 meter, dengan berat sekitar 1 kilogram. Piton ini punya motif yang jelas, mereka pemalu, dan bergerakannya lambat. Populasinya terus berkurang, karena ulah manusia. Piton Carpet, tersebut dari Australia, Pulau Papua, Pulau Bismarck, hingga Solomon. Piton ini punya motif yang menarik, dengan warna kecoklatan. Banjangnya antara 2 hingga 4 meter, dengan berat mencapai 15 kilogram. Piton Carpet terbagi jadi beberapa subspesies. Perbedaan ukuran di antara mereka lumayan jelas. Sepertinya kondisi habitat, serta jenis makanan, sangat berpengaruh dengan ukuran tubuhnya. By the way, piton ini juga dikenali sebagai sansa brilian, karena beberapa punya motif seperti diamond. Morelia Bradley atau Piton Bradle ditemukan di Australia. Namanya berasal dari ahli reptil Australia, Joseph Joe Bradle. Piton Bradley bisa mencapai panjang hingga 3 meter. Motifnya unik dengan warna yang cantik. Mereka biasanya hidup di tempat kering. Sanca Batu Owen Peli adalah spesies tunggal dari genus Nyctopilopiton. Mereka hidup di Australia dan jadi jenis piton yang sangat langka. Warnanya kecoklatan dan motif hitam. Panjangnya bisa mencapai 5 meter. Mereka aktif di malam hari. Makanan utamanya adalah burung. Sanca Owen Peli punya sejarah panjang dengan suku berizin di Australia. Piton India bukan hanya ditemukan di negara India, tapi habitatnya juga mencapai wilayah Asia Tenggara. Panjang tubuhnya sekitar 3 meter. Dengan berat mencapai 52 kilogram. Membuatnya dimasukkan ke dalam jenis piton berukuran besar. Jenis menghasilnya beragam. Makanan ewan besar juga bisa ditelan utuh. Sanca Batu Afrika Tengah hidup di Sub-Zahara. Merupakan ular paling besar yang hidup di Afrika. Panjang tubuhnya lebih dari 6 meter. Dengan rata-rata di kisaran 4 meter. Sementara beratnya mencapai 65 kilogram. Bahkan hingga 90 kilogram. Piton ini sangat berbahaya. Mereka sendiri biasanya memperiwan besar. Sayangnya populasi mereka terus menurun. Karena campur tangan manusia. Sanca Batu Afrika Selatan. Hidup di Afrika Selatan. Penampilannya mirip dengan Sanca Batu Afrika Tengah. Ukurannya lumayan besar. Dimana panjangnya mencapai 5 meter. Dan beratnya mencapai 50 kilogram. Penampilan serta kehidupannya tidak berbeda jauh dengan kerapatnya. Brumes Piton atau Piton Bruma. Awalnya jadi subspesias dari Sanca India. Tapi di tahun 2009 dipisahkan jadi jenis berbeda. Piton Bruma berukuran besar. Panjangnya mencapai 7 meter. Dengan berat bisa mencapai lebih dari 100 kilogram. Meski rata-ratanya di kisaran 20 hingga 40 kilogram. Habitatnya lumayan unik. Mereka tersebar di Asia Tenggara. Tapi bisa ditemukan di Pulau Jawa dan Sulawesi. Ular ini dianggap sebagai ular invasif yang berbahaya. Di daerah Florida Amerika Serikat. Tidak lain tidak bukan karena ular manusia sendiri yang memindahkannya ke wilayah itu. Sanca Bola atau Balbiton berasal dari Afrika. Dikenali dengan motif dan kemampuannya untuk melingkar seperti bola. Panjang tubuhnya tidak sampai 2 meter. Motifnya menarik dan mereka lumayan jinak. Membuatnya jadi ewan peliharaan manusia. Saat ini populasinya menurun karena penangkapan manusia. Sanca ekor pendek Sumatra. Ditemukan di Pulau Sumatra. Motifnya lumayan unik. Panjang tubuhnya tidak sampai 2 meter. Biasanya hidup di dekat perairan. Piton ini juga bisa ditemukan di luar Sumatra. Bahkan hingga Pulau Kalimantan. Populasinya menurun karena berburuan manusia. Mereka sendiri diburu karena kulitnya. Sanca Kalimantan adalah kerapat dari sanca ekor pendek Sumatra. Warnanya lebih terang dengan motif yang berbeda. Panjang tubuhnya mencapai 2 meter. Dengan berat mencapai 13 kilogram. Piton ini agresif. Tapi disukai oleh manusia karena perawatan yang lumayan mudah. Piton Angola. Namanya mengacu pada habitatnya. Kerapatnya adalah sanca bola. Ukurannya sedang dengan motif unik yang ada di tubuhnya. Kehidupan mereka mirip seperti sanca bola. Tapi mereka kalah populer dari kerapatnya itu. Piton Brongersmei atau Blood Piton atau Bakas. Merupakan ular piton berukuran sedang yang tersebar di Asia Tenggara. Ada beberapa spesies berbeda. Biasanya tergantung habitatnya. Di Indonesia sendiri mereka bisa ditemukan di Sumatra. Serta Kalimantan. Piton yang dikenal sebagai ular sayur ini. Diburu karena daging dan kulitnya yang cantik. Piton ekor pendek Myanmar atau piton Kyaik Tio. Adalah piton yang endemik dari negara Myanmar. Yang belum lama dideskripsikan. Ukurannya terbilang kecil dengan motif yang unik. Populasinya sendiri lumayan laka. Sanca Permata atau Skrup Piton. Ditemukan di Pulau Papua. Ukurannya besar. Mencapai panjang hingga 5,5 meter. Dengan berat mencapai 30 kilogram. Piton ini sendiri lumayan berbahaya. Karena bisa memangsa hewan besar seperti wallaby. By the way, ada perdebatan. Mengenai si Malia Kinghorny. Atau Piton Skrup Australia. Beberapa orang menganggapnya sebagai subspesies. Dari sanca Permata. Tapi ada pula yang memisahkannya. Dalam spesies berbeda. Piton Belen atau sanca hitam. Ditemukan di Pulau Papua. Motif garisnya khas. Dengan warna gelap kebiruan. Ukurannya sedang. Mereka dilindungi. Susah ditemukan. Dan populasinya terbilang terancam. Ular ini sendiri jadi buruan para pecinta reptil. Sanca Maluku ditemukan di sekitar Maluku. Warnanya kekuningan. Dengan sedikit motif. Ukurannya lumayan besar. Mencapai panjang hingga 3 meter. Informasi mengenai sanca ini. Masih terbilang minim. Sanca Tanimbar. Adalah jenis piton yang endemik. Di Pulau Tanimbar. Bagian dari Provinsi Maluku. Informasi mengenai piton ini. Masih terpatas. Mereka sendiri biasanya hidup di dalam hutan. Dan jarang berinteraksi dengan manusia. Sanca Halemahera. Atau Simelia Trachae. Merupakan jenis piton yang endemik. Dari Pulau Halemahera. Dulunya dianggap sebagai subspesies. Dari sanca Permata. Tapi kemudian dipisahkan jadi spesies berbeda. Ukurannya lumayan besar. Dimana panjangnya mencapai 4 meter. Agak mirip ular boa. Makanan utamanya adalah burung serta kelelawar. Mereka sendiri hidup di dalam hutan. Itulah 39 jenis ular piton yang masih ada di bumi. Jenisnya bisa saja bertambah. Jika nantinya ditemukan spesies baru. Atau pemisahan. Dari subspesies yang ada. Di Indonesia ada banyak sekali jenis piton. Yang bisa ditemukan. Admin sendiri menghitung. Ada sekitar 18 jenis piton yang hidup di Indonesia. Mayoritas hidup di wilayah timur Indonesia. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih.